Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Oke Gimana nih pembelajarannya Semoga selalu tetap happy ya Walaupun kita belajarnya di rumah aja Oke Nah sebelum kita memulai pembelajaran Mari sama-sama kita membaca basmalah ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang operasi perkalian pecahan Dimana dalam operasi perkalian pecahan itu Ada perkalian pecahan biasa Dengan bilangan asli Dan ada perkalian pecahan biasa Dengan pecahan biasa Lalu ada perkalian pecahan biasa Dengan pecahan campuran Dan yang terakhir Itu ada perkalian pecahan besimal Oke Untuk lebih jelasnya Mari kita langsung ke contoh soal Yang pertama itu Ada pecahan biasa dengan bilangan asli Nah kalau pecahan biasa dengan bilangan asli Contohnya seperti ini ya Misalnya Misalnya bilangan aslinya itu Misalnya bilangan aslinya itu adalah 4 Misalnya 4 dikali Pecahan biasa itu yang A per B Yang seperti biasa ya Misalnya 4 dikali 3 per 4 Misalnya seperti itu ya Kalau pecahan biasa Dikalikan dengan bilangan asli Itu caranya Bilangan asli Dikali Dengan Yang atas apa namanya Pembilang Oke Dan Pembilangnya Berarti Disini Bilangan aslinya berapa Ya Ini ya Bilangan aslinya itu adalah 4 Berarti 4 Dikali Pembilangnya berapa disini 3 Oke berarti 4 Dikalikan dengan 3 Penyebutnya adalah 4 Oke 4 dikali 3 berapa 12 12 Per 4 Ayo teman-teman Kira-kira Kalau hasilnya seperti ini nih 12 Per 4 Kira-kira 12 bisa gak sih Dibagi dengan 4 Ayo Bisa gak Ya bisa ya teman-teman Dia hasilnya adalah Bilangan bulat Berapa Hasilnya adalah 3 Ya Hasilnya 3 Gitu Coba Kalau misalnya Contoh lagi Kalau misalnya Bilangan aslinya yang lebih besar Misalnya 7 ya Kita Halikan dengan berapa Misalnya 2 Per Berapa 2 Per 5 Misalnya Ya Oke Berarti Sama seperti tadi Bilangan asli Dikalikan dengan Pembilang Bilangan aslinya berapa 7 Oke 7 Dikali dengan Pembilangnya adalah 2 7 Dikalikan dengan 2 Per 5 7 Dikalikan dengan 2 Berapa 14 Per 5 Kira-kira Masih bisa disederhanakan Gak teman-teman Kalau disederhanakan Tidak bisa Tapi Kalau dirubah Kepecahan campuran Itu bisa ya Berarti Berapa nih 5 Kita kalikan berapa nih Yang hasilnya Mendekati 14 Kali berapa Iya Benar banget Dikali 3 Berapa 5 Dikali 3 5 kali 3 Kelebihan teman-teman Salah ya Berarti Dikali berapa Dikali dengan 2 Nah 2 5 dikali 2 Berapa 10 Berarti 14 Ini Kalian kurang dengan 10 Berapa Hasilnya 4 Per 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 Berarti Nanti Pecahan campurannya Adalah Seperti Ini Ya Oke Oke Selanjutnya Kita Ke yang nomor 2 ya Itu Perkalian Pecahan biasa Dengan Pecahan Biasa Nah Disini Contohnya Misalnya 2 Per 5 Kita Kita kalikan Dengan 3 Per 4 Ya Misalnya Seperti itu Ini Sama-sama Pecahan biasa Kalau Dia Sama-sama Pecahan biasa Berarti Langsung Langsung Saja Pembilang Dikali Dengan Pembilang Dan Pe Penyebut Dikali Dengan Penyebutnya Oke Langsung Saja Pembilangnya Berapa nih 2 dan 3 Berarti 2 dikali Dengan 3 Per 5 Dikali Dengan 4 2 Dikali 3 Berapa 6 Per 5 Dikali 4 2 Kira-kira Bisa disederhanakan Enggak Teman-teman Ya Sama-sama Kita bagi Dengan 2 Ya Sama-sama Kita bagi Dengan 2 Kalau Dibagi 2 Hasilnya Berapa nih 6 Dibagi 2 Berapa Hasilnya 3 Per 20 Dibagi 2 Hasilnya 10 Sampai Disini Ada yang mau bertanya Teman-teman Semoga Selalu Paham ya Selanjutnya Apa Perkalian Pecahan Biasa Dengan Pecahan Campuran Pecahan Biasanya Seperti ini Pecahan Campurannya Itu ya Bentuknya Seperti ini Oke Berarti Contoh Disini ya Oke Nah Disini Pecahan Biasa Dengan Campuran Berarti Misalnya 3 Per 4 Ini Pecahan Biasanya Dikalikan Pecahan Campurannya Misalnya 2 1 Per 3 Misalnya Seperti itu Nah Langkah pertama Pecahan Campurannya Kalian Rubah Ke Pecahan Biasa Dulu Bagaimana Caranya Oke Langkah pertama Cara Merubah Pecahan Campuran Ke Pecahan Biasa Pertama Pembilan Atau Pembilan Kita kalikan Dengan Angka yang Di depannya Berarti 3 Dikalikan Dengan 2 Ya Ini Kita kalikan Berarti Kita tulis dulu 3 per empat 3 per empat Dikalikan Dengan 2 Dikali 3 Berapa 6 6 Lalu Kita tambah 6 Ditambah 1 Berapa 7 7 Per Tetap Penyebutnya Tetap Penyebutnya tetap Ya teman-teman 7 Per 3 Oke Setelah Seperti ini Ini kan sama saja Pecahan Biasa Dikalikan dengan Pecahan Biasa Ya teman-teman Berarti Pembilang Kita kalikan Dengan Penyebut Dan Penyebut Kita kalikan Dengan Penyebut Berarti 3 Dikalikan Dengan 7 Per 4 Dikalikan Dengan 3 3 Dikalikan 7 Berapa Ya 21 Per 4 Dikalikan 3 12 Oke Jangan-jangan Bisa disederhanakan Tidak Teman-teman Sama-sama Kita kalikan Dengan Berapa Kita kalikan Dengan 3 Oke Kita kalikan Dengan Kali Kita bagi Ya Kita bagi Dengan 3 Kalau kita Balikan Dengan 3 2 1 Dibagi 3 Berapa Hasilnya 7 Per 12 Dibagi 3 Hasilnya 8 Ini Hasilnya Oke Seperti Itu Ya Nah Selanjutnya Itu Ada Pertalian Cahan Desimal Nah Ada yang Tau gak sih Kalau Desimal Itu Bentuknya Seperti Apa Desimal Itu Bentuknya 0 Koma Ada Komaknya Kalau Desimal Kalau Desimal Contohnya Seperti Ini Misalnya 0 Koma 25 Kita Kalikan Dengan Misalnya 7 Koma 5 Ya Misalnya Seperti Itu Nah Kalau Kalau Dia Seperti Ini Langsung Saja Teman Teman Nolnya Kita Gak Usah Tulis Ya Ini Kita Kalikan Susun Kebawah Berarti 25 Kita Kalikan Dengan 75 Ya Oke Kita Kali Pertama Pertama 5 Kita Kalikan Dengan 5 Berapa Tuan Tuan Teman 25 2 Kita Taruh Di Atas 5 Kita Tulis Di Bawah Selanjutnya 5 Dikali 2 Berapa 10 Ditambah Dengan 2 Jadi 12 Oke Sudah Sampai Disini Lalu Kita Kesemginya Ketujuh 7 Kita Kalikan Dengan 5 Berapa Ayo Masih Ingat Kekalian 5 Ya 35 Berarti 5 Di bawah 3 Di Atas Kita Simpan Di atas Selanjutnya 7 Kita Kalikan Dengan 2 Berapa 14 14 Kita Tambah 3 Jadinya 17 Oke Selanjutnya Kita Tambah 5 Turun Kebawah 2 Ditambah 5 7 1 Ditambah 7 8 Satunya Berapa Sekarang Kita Lihat Komanya Ini Ini 1 Kita Hitung 1 Ini Ada 2 Berarti 1 2 3 Kita Manju 1 2 3 Kita Kasih Komanya Gitu Teman Teman Jadi Hasilnya Adalah 1 8 7 5 Oke Gimana Teman Teman Kira Kira Sudah Faham Semuanya Ya Nah Kita Rasa Cukup Sampai Disini Ya Teman Kurang Lebih Yang Maha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Men Teko